Dua teknik ampuh bikin cewek ngerasa nyaman, ngerasa lebih percaya sama lo. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, gimana caranya ngobrol enak sama cewek yang baru kenal? Jawabannya ada di video ini, bro. Rasa nyaman dan percaya adalah langkah awal untuk bikin cewek mau melanjutkan interaksi lebih jauh setelah baru kenal. Warning, jangan sampai lo salah gunakan untuk hal-hal negatif ya, bro. Nomor satu, mirroring. Asal katanya dari bahasa Inggris, mirror, yang artinya cermin. Intinya, lo berusaha menyamakan bahasa tubuh lo dengan bahasa tubuh si cewek. Kalau dia duduk bersandar ke belakang, lakukan hal yang sama. Kalau nada bicaranya cepat, coba percepat juga nada bicara lo. Kalau dia bersandar ke depan, lo juga bersandar ke depan. Secara ilmiah, mirroring ini terbukti ampuh, bro. Berdasarkan Journal of Experimental Social Psychology tahun 2008, mirroring bisa meningkatkan keberhasilan dalam sebuah perundingan hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan perundingan yang tidak dilakukan dengan mirroring. Ini terjadi karena saat kita melihat orang lain melakukan hal yang sama dengan yang biasa kita lakukan, kita merasa ada koneksi, hubungan dengan orang tersebut. Jadi, rasa dekat secara mental lebih mudah dibangun. Satu kesalahan yang harus lo hindari saat mirroring, bro. Jangan terlalu kelihatan jelas. Lakukan seolah-olah lo nggak memikirkan gerakan itu. Jangan tiru semua gerakan fisiknya. Cukup tiru 1 dari 3 atau 1 dari 5 yang dia lakukan. Kalau lo kelihatan jelas banget niruin semua gerakannya, si cewek bakal ngerasa aneh, bahkan mungkin ngerasa diremehkan. Nomor 2, bertanya dengan tepat. Saat ngobrol, lo harus bisa kasih pertanyaan dengan tepat, bukan asal pertanyaan. Kuncinya adalah pertanyaan yang jawabannya tentang perasaan si cewek. Jangan kebanyakan tanya hal-hal yang sifatnya fakta atau logika. Karena kesannya, lo jadi kayak detektif yang menginterogasi atau HR yang sedang interview kerja. Contoh bertanya tentang perasaan, misalnya gini bro. Gimana tadi perjalanan kesini? Nyaman? Lo suka makan apa? Kenapa? Siapa temen yang paling dekat sama lo? Kok bisa sih? Lihat bro, tanyalah pertanyaan-pertanyaan dengan emosi positif. Emosi yang lo harapkan akan dia tunjukkan ke lo. Dalam contoh pertanyaannya tadi, ada kata nyaman, suka, dan dekat. Usahakan juga, nanya jangan beruntun. Paling banyak 2 pertanyaan. Terus, gantian lo yang cerita atau kasih kesempatan dia buat bertanya. Oke, paham ya bro? Kesimpulannya, ini 2 hal yang bisa lo lakukan untuk bikin cewek merasa lebih nyaman. Satu, mirroring. Tirukanlah bahasa tubuhnya. Dua, tanya pertanyaan yang berhubungan dengan perasaannya. Lakukan ini dengan tepat, proses kenalan lo dengan cewek akan makin lancar. Semangat bro. Terima kasih telah menonton!